PERSIP BANDUNG Nah kita langsung masuk ke berita pertama ini tentunya ada kabar mengembirakan Akhirnya squad asing Luis Mia sudah komplit karena PERSIP BANDUNG mendatangkan pemain asing terbarunya Yaitu Alberto Rodriguez Martin untuk musim Liga 1 2023-2024 Dengan datangnya Rodriguez ke dalam squad Luis Mia PERSIP BANDUNG akhirnya melengkapi kuota pemain asingnya untuk kompetisi musim depan Nah digadang-gadang nih pemain kelahiran Las Palmas 31 Desember 1992 ini Akan mengisi posisi back tengah dalam squad PERSIP BANDUNG Yang artinya akan bergabung ya bersama Nick Quippers, Rahmat Irianto, Kakang Rudianto, Ahmad Jufrianto dan juga Victor Igbo Nevo Nah menurut deputi CIO PT PERSIP BANDUNG bermartabat yaitu Teddy Cahiono Mengatakan bahwa Rodriguez jadi rekrut selama dengan durasi kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan Nah sebelum bergabung bersama PERSIP BANDUNG Rodriguez sempat membela beberapa klub yang ada di Liga Spanyol Yaitu Akura CF, Villa Rubia CF, Udetama Rasite dan juga CD Lugo Selama berseragam CD Lugo dirinya mampu tampil sebanyak 36 pertandingan dengan menyumbangkan 3 gol Nah kira-kira kenapa ya apa yang menjadi alasan Luis Mia akhirnya merekrut Alberto Rodriguez Martin ke PERSIP BANDUNG Nah ternyata Luis Mia menaruh harapan kepada Alberto Rodriguez untuk menambah keropos di lini belakang PERSIP BANDUNG Pelatih asal Spanyol ini pun berharap Alberto Rodriguez Martin bisa menambah solidaritas di lini belakang PERSIP BANDUNG pada musim depan Luis Mia ingin membantu ini pertahanan PERSIP BANDUNG lebih kompak dan juga lebih aman Selain itu jam terbang Alberto di klub sebelumnya hingga mencetak 3 gol sebagai back Padahal juga meyakinkan Luis Mia untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut Selain itu tinggi Alberto pun menjadi alasan lainnya karena pemain tersebut memiliki tinggi lebih dari 190 cm Wow, coba disini ya gak ketar-ketir ya kalau ngeliat backnya setinggi itu Lone Equipers sekarang punya temen nih punya best yang tinggi-tinggi ya di belakang Nah kalau misalnya menurut kalian nih para Boboto atau Tribuners Gimana pendapatnya tentang kedatangan Alberto Rodriguez Martin ke PERSIP BANDUNG Karena sebelumnya yang kita dengar adalah gosip-gosipnya ada pemain yang kini ada di Yang baru selesai dari Kotelan itu ada Lucas Roca dan itu sudah santer banget ya kita dengar Nah kalau misalnya menurut kalian gimana nih walaupun ini agak-agak di luar prediksi mungkin tidak ada yang mendebak Apakah menurut kalian Alberto Rodriguez Martin bisa atau mampu langsung beradaptasi dengan Luis Mia Dan menjadi gacor di musim depan? Kasih kita komen-komen kalian ya di bawah Nah ini berita terakhir ada pesan nih dari Komisaris PERSIP BANDUNG yaitu UMU MUTAR UMU MUTAR memberikan pesan kepada para pemain Mawang Bandung menjelang Liga 1 2023-2014 Nah menurut UMU mental juara para pemain PERSIP BANDUNG harus kembali lagi ditingkatkan Demi mendapatkan hasil yang terbaik di musim depannya Terlebih lagi setelah melihat kekalahan demi kekalahan PERSIP di akhir musim lalu Yang tergusur dari puncak lasemen hingga kegusur lagi di posisi ketiga di bawah PSM Akasar dan juga PSJ Jakarta Selain itu pria berusia 75 tahun ini juga berpesan kepada para pemain PERSIP Untuk tidak boleh memiliki istifat angkuh apalagi sombong kepada semua lawannya saat bertanding Sebaliknya penggol PERSIP BANDUNG justru harus memiliki pola pemikiran yang dewasa Untuk bermain tenang sekaligus pandai membuat keputusan Nah itu tadi dia bapak-bapak dan juga Tribuners informasi terkini seputar persiapan PERSIP BANDUNG Menuju menyambut Liga 1 2023-2024 Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi terkini seputar PERSIP BANDUNG lainnya Bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirbon.com dan juga tribunpriangan.com Jangan lupa juga subscribe dan share video di Youtube Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Sengmwati pamit undur diri Sampai jumpa lagi di PERSIP UPDATE berikutnya Bye-bye PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG Bye-bye PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG PERSIP BANDUNG